Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Rudy Doa masih dalam seri pembelajaran seputar IP Masih di playlist dekor kita masih membuat dan melanjutkan pembuatan aplikasi NUPTK yang mana sudah beberapa part kita sudah lalui dan hasilnya pada tampak saat ini kita sudah membuat berhasil membuat dashboard dan kita juga sudah berhasil membuat input identitas sekolah database dengan input dan user form serta yang terakhir adalah menu cetak disertai dengan hasil dari kartu NUPTK dan barcode nya nah sebenarnya aplikasi ini sudah jadi teman-teman tapi kita akan sedikit modifikasi atau sedikit kita buat proteksi pada aplikasi kita dengan menambahkan menu login atau user form login nah tapi sebelum dimulai tidak ada salahnya teman-teman soal dukung channel ini agar channel ini lebih semangat lagi menyebar aplikasi dan membuat aplikasi bareng-bareng like apabila suka dan share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat mari dukung channel ini agar lebih bermanfaat khususnya bagi pendidikan Indonesia oke mari kita mulai teman-teman kita akan membuat proteksi proteksi yang pertama yang akan kita buat adalah membuat menu login yang kita buat dengan user form kita ke developer lalu ke visual basic disini sudah ada dua user form user form add new atau tambah data dan yang kedua user form edit identitas sekolah kita akan buat user form baru dengan nama uf login captionnya kita ubah jadi silahkan login nah bagi teman-teman silahkan dikreasikan sendiri untuk desain user formnya atau desain loginnya saya akan buat sederhana aja kita samakan dengan user form yang sudah ada seperti ini kita copy aja kita taruh objeknya disini oke desainnya seperti ini teman-teman kita buat simple aja seperti ini seperti biasa sebelum kita mulai codingnya kita akan membuat name dulu pada tiap-tiap objek ini tb user ini tb password ini login ya ini cancel ini cmd batal atau cancel aja cancel ini cmd login oke kita jalankan seperti ini teman-teman kita akan coba buat codingnya kita dua kali pada login nah kita akan membuat codingnya seperti ini jika textbox user titik value sama dengan username dan atau n bisa tb password sama dengan value sama dengan password kemudian nah username dan password ini adalah variabel ya teman-teman yang belum kita buat kita belakangan aja buatnya kemudian jika username sama dengan username dan tb password sama dengan password maka yang akan terjadi adalah yang pertama kita akan memunculkan teks pesan pemberitahuan login sukses terus selamat datang di aplikasi di aplikasi nup.tk kemudian headingnya login sukses oke nah yang kedua setelah pemberitahuan saya pengen yang pertama kali tampil itu adalah menu dashboard ya teman-teman jadi kita akan buat coding seperti ini dashboard itu sheet1 slack ditambah lagi di perkuat sheet1 aktif oke nah setelah sheet1 aktif saya pengen login formnya hilang ya jadi kita pakai unloading nah kita rapikan nah tapi sebaliknya jika jika salah atau tidak sesuai password dan usernya yang akan saya lakukan adalah pemberitahuan msgbox login gagal username dan password salah ininya logonya visual basic critical headingnya gagal login atau dibalikan login gagal oke terus setelah login gagal saya pengen si inputannya ini kosong ya jadi diulang dari awal jadi tb username titik value sama dengan kosong empty dan tb password inputannya jadi empty juga kita tutup and oke kodenya seperti ini es kalau di hapus simpan setelah itu kita coba jalankan teman-teman tapi kalau sebelum di jalankan kita akan buat variable dulu dengan mendeklarasikan dim username oh gak ada R ini username, password password as string terus username username pengen apa nih misalnya username admin aja passwordnya admin juga oke kita simpan kita coba jalankan ini ini kita ubah dulu di bagian nah kita posisinya ada di database ya database kita coba password salah misalnya login gagal nah langsung kosong kalau berhasil admin admin login login sukses selamat datang di aplikasi nptk langsung ke menu dashboard seperti itu nah selanjutnya kita akan menambahkan login eh cancel ya ketika user mengklik cancel maka aplikasinya akan menutup caranya sangat mudah di short book quit mana nih atau exit lah nah tapi sebelum quit kita akan simpan dulu this workbook save oke seperti ini kita coba jalankan kita simpan dulu ini kita cancel apa nih oh ini mas ada error nih temen temen cancel dulu coba application detik workbook oh quit jangan pakai kita cancel nah menutup temen temen berarti kode kita udah benar kita buka lagi nah saya pengen ketika pertama kali dibuka itu yang nampil awal atau yang tampil duluan adalah menu login dan si aplikasi si aplikasi Excel ini saya pengen hilang atau tidak terlihat caranya gimana caranya kita ke menu workbook nah ke workbook saya ulangi ya ke developer visual basic lalu klik dua kali pada workbook lalu pilih workbook pada bagian event kita pilih open ya artinya pada saat pertama kali dibuka yang akan saya lakukan adalah kita ee menyembunyikan workbooknya dulu application titik visible kita ubah nilainya jadi false nah setelah aplikasinya tertutup atau hilang saya akan panggil si user formnya user form login titik show nah oke kalau sudah seperti ini kita kembali ke user form login ke login apabila login berhasil kita tambah codingan di bagian unload me disini apabila login berhasil login sukses selamat datang di aplikasi NUPTK itu kita akan tampilkan dulu aplikasinya yang tadi kita sembunyikan application visible kita ubah nilainya jadi true atau terlihat oke kita simpan kita coba keluar dulu perhatikan teman-teman kita buka nah langsung ke user form login berarti coding kita sudah berhasil teman-teman di sini tidak ada Excel yang terbuka ya di bagian apa nih tax bar tax bar nya kita coba login admin admin login login sukses selamat datang di aplikasi NUPTK kita klik apakah kalau si aplikasi Excel nya terbuka nah sudah benar teman-teman dan berarti coding kita sudah selesai oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya berikan apabila ada yang mau bertanya dan ditanyakan seputar coding NUPTK ini silahkan tulis di kolom komentar teman-teman kita sama-sama belajar mungkin aplikasi ini bukan aplikasi yang terhebat di dunia tapi dengan aplikasi ini semoga teman-teman semua bisa terbantu dengan adanya cetak kartu NUPTK dengan Microsoft Excel yang formatnya sesuai dengan format yang diberikan oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Republik Indonesia oke teman-teman terima kasih kurang lebihnya mohon maaf yang terakhir sebelum ditutup jangan lupa bahagia tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tunggu lagi dekor aplikasi yang selanjutnya oke awam awan awam Sub indo by broth3rmax